Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel The Silva Raditya Oke di video kali ini saya ingin kasih lihat ke teman-teman serum wajah yang saya gunakan Nah disini saya akan memperkenalkan dua serum wajah Sebenarnya ini untuk penggunaannya nggak barengan ya Cuman memang dua ini dikategorikan dalam fungsinya yang sangat berbeda Oke langsung aja saya kasih lihat ya Nah ini dia serum yang saya gunakan serum dari Scarlett Nah disini ada dua serum yang pertama ini adalah Brightly Ever After Serum Ini digunakan untuk mencerahkan kulit wajah Kemudian yang kedua adalah Agnes Serum Untuk Agnes Serum seperti yang teman-teman tahu ini untuk mengatasi jerawat Dari kedua serum ini yang paling sering saya gunakan adalah Brightly Ever After Serum ini Kenapa? Karena biasanya kan saya suka masak ya Di dapur itu panas banget jadi kalau pas panas itu rasanya Disini tuh gampang banget ada flag-flag gitu Kemudian kayak hitam aja dekil gitu Nah disini saya merawatnya menggunakan Brightly Ever After Serum ini Oke disini saya akan jelaskan ini masing-masing untuk ingredientsnya Kemudian cara penggunaannya juga Oke yang pertama saya ingin kasih tahu dulu untuk Brightly Ever After Serum Untuk manfaat dan kegunaannya Brightly Ever After Serum Yang pertama disini adalah Vendor Water Ini untuk melawan bakteri penyebab jerawat Jadi misalnya berjerawat bisa menggunakan ini Dan mengatasi peradangan pada kulit Detoksifikasi kulit Meningkatkan sirkulasi darah Dan menghaluskan kulit Dan disini juga ada phyto whiteningnya Disini untuk mencerahkan wajah Kemudian sangat aman juga bagi kulit Tanpa menyebabkan kulit kita ini iritasi Kemudian di Brightly Ever After Serum ini Juga ada niacinamide Nah niacinamide ini kegunaannya Melembabkan kulit Mengatasi jerawat Menyamarkan noda hitam Dan mencegah kanker kulit melanoma Nah biasanya kan ada flak-flak hitam ini ya Kalau misalnya kita sering keluar kepanasan Juga bisa menimbulkan flak-flak hitam Di pipi-pipi kita ini Nah biasanya saya akan gunakan ini Untuk mengatasi masalah tersebut Selain itu seperti produk Scarlett yang lainnya Disitu juga ada glutathionnya Nah glutathion ini berfungsi Untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit Memberikan perlindungan dari radikal bebas Membuat kulit lebih sehat Dan nantinya dia akan terlihat lebih glowing Kemudian disini juga ada vitamin C nya Untuk vitamin C ini Membantu menghilangkan flak Dan bekas jerawat Mencegah dan melindungi kerusakan sel Dan jaringan kulit Akibat paparan radikal bebas Yang menyebabkan penuaan dini pada kulit kita Makanya kenapa saya lebih sering menggunakan Brightly Ever After Serum ini Tapi kalau udah muncul jerawat-jerawat nih Disini saya akan gunakan Acne Serum juga Dan ini Acne Serum by Scarlett juga Seperti ini Untuk kandungan dan manfaat dari Acne Serum sendiri Disini ada Tea Tree Water Water? Water? Tea Tree Water Nah ini kegunaannya untuk melawan bakteri Penyebab jerawat Mengatasi jerawat Melembabkan kulit Membantu mengurangi beruntusan Dan mengurangi minyak di wajah Biasanya kan T-zone kita itu banyak banget ya Minyaknya Kemudian biasanya di dahi saya ini Banyak banget beruntusan Nah ini Tea Tree Water Lagi Nah ini Tea Tree Water ini Sangat ampuh untuk menghilangkan Beruntusan-beruntusan kecil yang ada di wajah kita Kemudian ada Jeju Santella Asiatica Ini untuk menjaga kelembapan kulit kita Mengurangi peradangan Mencegah dan mengurangi kerusakan kulit Dan dia juga bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka yang ada di kulit kita ini Apalagi kalau biasanya ada jerawat-jerawat itu kan gampang banget terluka ya Nah itu berguna untuk mempercepat penyembuhan luka yang ada di wajah kita Kemudian disini juga ada vitamin C-nya Ini untuk membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat Mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit Akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dingin pada kulit kita Selanjutnya disini juga ada Salicylic Acid Dan ini manfaatnya adalah untuk meredakan peradangan Yang terjadi saat jerawat muncul Mengangkat kotoran penyembatan pori-pori yang berpotensi menjadi komedo di daerah sini Di daerah sini yang bisa menyebabkan komedo itu bisa diatasi dengan Agna Serum ini Selanjutnya disini ada Liquorice Extract Ini kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit Melindungi kulit dari paparan sinar matahari Mengatasi jerawat pada kulit kemerahan Mencegah hiperpigmentasi dan menyerap kelebihan minyak di wajah kita Nah kalau didengar-dengar kok kayaknya hampir sama ya Isinya antara Brightly Ever After Serum serta Agna Serum Sebenarnya untuk Agna Serum ini untuk benar-benar yang dia fokus untuk mengatasi jerawat di wajah ya Misalnya untuk penyembuhan lukanya dia semakin bagus Kemudian kalau misalkan beruntusan disini kan nggak ada ya Di Brightly Ever After Serum ini nggak ada Untuk penyembuhan atau menghilangkan beruntusan yang ada di wajah itu biasanya kan ada ya Kalau kita, kita, saya mungkin ya Kalau saya tuh di bagian sini itu banyak banget beruntusan Kalau misalnya lagi banyak banget makan lemak ya Makan kacang-kacangan itu saya sering banget disini beruntusan Oke disini saya akan kasih lihat gimana ketika saya akan mengoleskan di wajah Nah disini biasanya saya akan kasih sekitar 2-3 tetes Segini Jadi ini konsistensinya seperti ini kita lihat ya Aduh terang banget Jadi ini kayak gini Dia nggak terlalu cair juga nggak terlalu lembek banget gitu Jadi pas banget ketika kita aplikasiin ke wajah Nah ini cara penggunaannya biasanya saya gunakan ketika malam Kemudian jangan khawatir buat temen-temen ini serumnya udah ada BPOM-nya Jadi disini ada BPOM-nya Sama yang acne serum juga ada BPOM-nya Seperti ini Dan kandungannya semua juga udah tertulis ya disini ya Nah ini udah cuci muka Udah dibersihin mukanya Kemudian disini tinggal saya olesin aja Untuk Brightly Ever After Serum Sebenernya kalau yang acne serum juga pernah saya pakai Itu selama 2 minggu Jadi kalau misalkan pakai bukan diselang-seling sehari Sekarang pakai acne serum Kemudian sehari sekarang menggunakan Brightly Kalau saya nggak seperti itu Tapi sesuaikan aja ya Mungkin ada pemahaman sendiri-sendiri Kalau saya kalau misalkan ingin terapi untuk jerawat Misalnya saya ada jerawatnya Ini bekas jerawat yang waktu itu ya Mana ada nggak ya ini Disini Nah disini tuh ada jerawatnya waktu itu Kemudian saya gunakan yang acne serum dari Scarlett Saya olesin aja ke wajah Sampai dia hilang itu kurang lebih sekitar 2 minggu Sampai bener-bener yang beruntusan-beruntusan itu hilang Kalau udah menurut saya udah puas ya Udah selesai untuk jerawatnya Baru saya ulangin lagi untuk Brightly Ever After Serumnya Sampai sekarang saya tetap menggunakan Brightly Ever After Serum Untuk caranya tinggal gini aja Kemudian tinggal kita tetesin 1, 2, 3 Kemudian tinggal kita pijat-pijat aja Kayak gini Nah tinggal kita pijat-pijat aja kayak gini Ini ngeratainnya gampang sekali ya Dia nggak susah untuk diratainnya Kemudian juga nggak yang cair banget gitu loh Bukan yang kental banget juga Jadi pasti gampang banget untuk ngeresep ke dalam kulit Nah ini nggak bisa dihapus Harus pakai miseral water dulu Atau pakai oil Biar dia mudah dihapus ya Nah kalau saya sih biasanya ya Nggak tau ya kalau beauty vlogger kan lebih paham Lebih paten kalau saya lebih suka dari tengah ke luar Kayak gini Nah udah cuman gini aja Nah untuk harumnya Karena nggak ada apa wangi buatannya Dia bener-bener harumnya alami banget Nah kayak gini Nah ini Dan yang ini adalah awal saya menggunakan Brightly Ever After Serum Jadi kayak ada kelihatan ada ininya itu Udah flat-flaknya dan ini Semuanya udah hilang Iya kan Makanya saya share Ini karena penggunaannya gampang banget Harganya juga nggak terlalu mahal Di saya Ini cocok Kalau misalkan di teman-teman Bisa dicoba aja dulu ya Nah ini udah bener-bener saya cuci muka pakai sabun Udah bersih Bener-bener bersih ya Kemudian saya olesin pakai serum tadi Nah kalau udah gini tinggal tidur Udah selesai Oke dari kedua serum ini Mana yang paling teman-teman inginkan Kalau misalkan gunanya hanya untuk mencerahkan wajah aja Bisa menggunakan Brightly Ever After Serum ini Tapi kalau misalkan banyak jerawat disini nih Atau dimana lah Pokoknya ada jerawat Bisa menggunakan acne serum dari Scarlett Dan ini serumnya sangat aman banget buat kita Karena memang ini udah terdaftar di BPOM Nah ini video pertama kali saya menggunakan Scarlett Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu Saya menggunakan Scarlett seperti ini Dan ini paling sering rutinnya adalah 1 kali sehari Nah udah selesai penjelasan serum yang saya gunakan Gimana nih Yang mana yang cocok buat teman-teman semuanya Mau yang acne serum atau yang Brightly Ever After Serum Nah kalau misalnya nih udah pilih salah satu atau kedua-duanya Bisa tag ke Instagram saya Sekalian juga tag Instagram Scarlett Kemudian kasih tau gimana hasilnya teman-teman Jangan lupa sebarin video ini ke sosial media teman-teman Supaya yang ingin cari serum yang aman serta enak di kantong juga Jadi ramah di kantong bisa ikutan menggunakan serum Scarlett Semoga cocok juga buat teman-teman semuanya Dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,.